Hai ada hasilnya ya ngomongin spesifikasi untuk spesifikasi kalau desain belakang ini yang villano yang villano villanya nggak bisa kebayangin tapi ya ada lampunya jadi kalau misalkan apa dia masih ini ya Coba ya kita lihat di sini ya jadi kira-kira ya mungkin ini juga lebar sih teman aku nggak tahu ya risetnya Oh ini nih Open Open itu untuk jadi buat teman-teman yang mau nyari di nah itu sih terus tombolnya juga Oke Halo YouTube selamat datang balik dengan pakai di sini hari ini kita akan nge-review Yamaha Fazio ya hybrid yang masih eksis dan buat teman-teman yang mau cari joknya juga cukup empuk modelnya juga khas banget ya Hai ini disini klakson ini untuk sen kanan kirinya ini lampu jarak jauh dan dilengkapi ini guys off on dan untuk starternya dan ada hazard ya di semuanya ini ada hazardnya ya ini untuk tombol starternya dan gasnya seperti ini untuk ininya ya digitalnya ini compact bisa dilihat dari jarak jauh juga desainnya nggak usah khawatir kawan keren banget ya Coba kita bandingin sama yang ini yang filano karena Fazio itu double sama filano jadi buat teman-teman kalau misalkan bingung antara Fazio dan filano bisa lihat dari sini ini adalah filano karena filano itu lebih ke arah ya sama dengan ini sih Hai apa ya kalau dibilang metik-metik yang XX apa itu Vino seperti Vino seperti itu nah ini untuk filano jadi disini kita nggak ngomongin spesifikasi untuk spesifikasi kalian bisa langsung lihat di situsnya websitenya ini beberapa pilihan warna untuk filano yang ini untuk cewek bagus cuman nggak tahu kenapa di kameraku warnanya nggak keluar jadi ini ini biru yang lebih mateng gitu loh enggak ini kan biru muda nih biru mateng bagus pokoknya kalian bisa lihat di website langsung nggak tahu kenapa di kameraku jadi kayak gini warnanya oke dan kalau kalian kalian pengen lihat ini ini untuk yang filano lalu ini untuk Fazio ya Hai Fazio terus kita akan ngomongin soal desain belakang ini yang filano kalian bisa lihat ada pegangan tangannya Mas Ian jadi buat pengemudi ini masih bisa nyaman dan untuk jognya juga empuk tebel gede ininya gede biasanya kalau jacknya lebar kayak gini biasanya enggak panas enggak cepet panas gitu ya ini juga sama yang filano juga lebar cuman aku lebih suka yang ini depannya yang bagian pengemudi ya ini karena disedia kerucutnya yang ininya itu samar kalau terlalu mengerucut aku nggak suka ini bagus jadi ini enggak cepet panas terus untuk kompartemen ini yang versi kiles kompartemennya dalem sama dalem ini untuk ininya ya ada dilengkapi untuk charger juga pengecahisan HP juga bisa disitu nih kalau yang filano filano kalian bisa lihat ini tanknya bensinnya terus ini juga ada kompartemen dan dia sudah kiles ini untuk pengecasannya jadi pengecasannya lari ke dalam sini Hai itu sih perbedaannya Hai cukup coba ya eh sit nah ini kita lihat bagasinya Hai bagasinya kalau kalian lihat di gambar kalau nggak langsung kalian bakalan nggak bisa apa hasilnya nggak bisa kebayangin tapi kalau kalian datang langsung ini kalian bisa buat muat apa aja bahkan kalau misalkan kalian belanja beli tisu sayur atau apa semuanya kebutuhan yang gede full face muat ini dua dua ini ini cukup lebih dari cukup berdek banget jadi buat kalian yang misalkan nyari kendaraan yang bisa sudah muat yang sangat banyak ya ini terus tambah lagi dia ada lampunya jadi kalau misalkan kalian malam hari bingung tuh disini banyak isinya tuh berserakan nah kalian nggak bakalan bingung saya apa ada lampunya sini jadi penerangannya ada di sini itu yang filano ya Hai terus sekarang kita ngomongin yang fasio Hai ini fasio hai eh mana nih tombol cetek-cetekannya Hai apa dia masih ini ya Hai nah ini kalau yang ini aku bingung guys jadi untuk ignition on-off ini untuk kunci Hai bagasinya mana ya Hai ini Hai waduh ini antara aku kurang begitu paham juga sih kalau ngebuka bagasinya itu coba ya kita lihat di sini ya Hai mungkin nyempil-nyempil dimana gitu kalau yang itu itu kelihatan ada-ada tombolnya di luar kalau yang ini pushnya aku bingung ini seharusnya sih bisa Hai tak dari indikatornya sih enggak ada Hai terus dari belakang juga enggak kelihatan terkadang kebuka Hai jadi kira-kira mungkin ini juga lebar situ mana nggak tahu ya nanti kalian bisa riset di luar tapi memang beneran ini aku nggak bisa buka buka enggak ngerti Masian cara untuk bukanya Hai ini kan seharusnya ini ke tombolnya on nah ini untuk matiin ini untuk ambil kunci ini push kebelakang untuk lock sistemnya Hai cuman ini untuk wah ini ini off ini on ini senyap Oh ini nih open open itu untuk buka kunci ya Hai coba ya kita ini ya nggak bisa guys Hai mungkin di harus nyala dulu baru bisa kebuka ini Hai mungkin seperti itu ya Hai saya nggak bisa jadi kalau mau lihat bagasinya nanti kalian bisa lihat ini sendiri Nah untuk tuas gasnya Hai dia masih normal ya Hai sama dengan ini cuman beda di bagian grip Hai ya gripnya beda kalau yang ini Oh sama ternyata sama gripnya hanya beda pada bagian color ininya kalau yang fasio ini colornya brown kalau yang ini hitam black Hai ini black itu brown filano itu bagian belakang seperti ini kalau yang filano nah ini fasio kalau fasio seperti ini nih nih bagian belakangnya nih jadi buat teman-teman yang mau nyari bingung antara fasio atau filano kalian bisa lihat dari sini kalau dari depan kayak kayak gini Hai nah ini yang ini yang filano ini yang filano sorry ini filano ini fasio karena namanya hampir mirip untuk lampunya dia ada aksen hitamnya kalau yang filano kalau yang fasio dia langsung polos seperti ini nah seperti ini model depannya lebih gedean ini akselnya yang filano kalau yang fasio lurus seperti ini sehatnya juga unik lucu gede tapi lebih kecilan punya filano kalau filano lebih kompak untuk urusan roda sama untuk pengreman juga sama sesnya juga sama ya terus kalau di bagian belakang kita lihat nah ini juga sama ya sama dia juga tromol dia juga tromol yang filano terus kalau yang Hai fasio juga sama tromol ya terus kalau modelnya punya filano filternya seperti ini dan mesinnya CVTnya seperti ini kalau yang filano yang tadi fasio yang ini filano nah ya sama juga Hai jadi dua-duanya masih punya kemiripan yang sama hanya pada desain saja sih menurut gue itu kenyamanan sama-sama nyaman cuman kayaknya kalau dilihat sih eh ada perbandingan sendiri-sendiri ya kalau nggak salah yang ini tuh hybrid kalau fasio itu hybrid kalau yang ini aku kurang riset cuman kalau ini Hai aku sukanya itu gini Hai praktis dia jadi ngisi bensin nggak perlu turun langsung dari sini Hai itu sih terus tombolnya juga praktis disini Hai dan masih ada pengaitnya disini ya untuk posisi pengemudi seperti ini kokitnya ini yang filano Hai nah jadi seperti ini Hai kalau yang filano Hai kalau yang fasio seperti ini kalau dilihat sepertinya dia lebih ini lebih tinggi yang ini sebenarnya enggak sama hanya saja ini awesannya dari viewnya aja cuman kalau dari fil ini rasanya lebih rendah stirnya daripada yang ini ini lebih agak tinggi sedikit itu aja sih Hai selebihnya enggak ada kalau mau lebih jelas kalian langsung aja hubungi tim marketing dari tim Yamaha Bundar Gersik sekian dari saya Bang Ebi dan selamat beraktifitas kembali Hai